Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, welcome back to my youtube channel di video kali ini kita akan membahas soal soal latihan uas ataupun UM yaitu ujian madrasah bahasa inggris kelas 7 semester 1 disini kita bahas untuk bagian yang pertamanya dulu ya wak ya guys, atau part part pertamanya nah disini kita akan membagikan soal soal asli dimana soal soal ini telah keluar di ujian ujian sebelumnya jadi kalau nanti teman-teman merasa bahwa soal ini tidak sama untuk ujian nanti ya bisa jadi setiap daerah atau setiap sekolah itu kan berbeda-beda, yang jelas kalau kurikulumnya masih sama itu insya Allah masih gambarannya masih sama seperti ini, ini masih sama dengan soal-soal tahun lalu oke langsung aja kita bahas soal yang pertama I have just had a cup of hot chocolate jika sudah kita ke pembahasan nah kata hot disini ini kata hot ini dalam bahasa Indonesia kan artinya adalah panas ya kan bisa jadi bisa kita artikan bahwa panas ini merupakan kata si kata sifat, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B adjective kalau non ini kata benda kalau si ini kata keterangan kalau verb ini kata kerja jadi jawabannya adalah yang B oke now we are going to number 2 dinner is happy whenever she watches a scary film arti dari happy adalah A sedih B senang C duka D marah oke silahkan dijawab dulu jika sudah kita ke pembahasan nah disini yang ditanya adalah arti dari happy atau bahasa Indonesia dari happy jadi sama-sama kita tahui bahwa happy ini artinya adalah senang ya jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang B oke now we are going to number 3 mother is blah 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 signs as I broke her favorite face A. proud B. glad C. crazy D. angry oke silahkan dijawab dulu jika sudah kita ke pembahasan kalimat rumpang kalimat rumpang ini jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu kan artinya ibuku titik titik karena aku memecahkan face bunga kesayangannya ya kan jadi diantara jawaban ini kata manakah yang cocok untuk melengkapi kalimat ini kalau katanya dia ketika saya memecahkan bunga apa face bunga favoritnya katanya kan pasti marah ya kan jadi manakah marah iya marah itu adalah yang D nah kalau proud ini artinya bangga glad ini artinya senang crazy ini gila kalau angry ini marah ya jadi jawabannya adalah D oke now we are going to number 4 oke silahkan dijawab dulu udah? oke jika sudah kita ke pembahasan ini artinya kata di bawah ini yang merupakan adjective kecuali jadi ya teman-teman ini kata kuncinya kalau ada kata except di dalam kalimat itu ini artinya adalah kecuali jadi diantara keempat ini manakah yang tidak yang tidak adjective ya kan karena katanya kecuali kecuali itu tuh artinya diantara keempat ini adalah kata sifat ada satu yang tidak kecuali ini tadi ya oke kita kita ini kan dulu kita artikan satu-satu kalau face ini kan artinya cepat itu merupakan adjective quite juga cepat kata kesifat itu juga kalau right ini juga artinya benar merupakan kata sifat nah hanesti nah hanesti ini merupakan kata benda ya teman-teman yang dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah kejujuran ya jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 4 adalah yang D oke sekarang kita lanjut ke soal nomor 5 oke silahkan dijawab dulu udah oke jika sudah kita ke pembahasan nah disini ada kata post modifier ya jika kata sifat yang berdasar yang mendasarkan sebuah subjek atau objek ya kan jadi diantara pilihan jawaban ini yang menggunakan kata post modifier atau yang mendasarkan objeknya ya jadi kalau teman-teman mau pahami tentang pelajaran tentang pre modifier dengan post modifier itu bisa dilihat di video sebelumnya ya teman-teman udah saya jelaskan jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang D post ya karena kata sifatnya itu berdasarkan sebuah subjek atau objek ya jadi the teacher found that one of my classmates had been pal oke jadi jawabannya adalah yang D oke now we're going to number 6 Dita what is your father like? Ilham he is bla 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 kata sifat yang digunakan A dentist B helpful C Hannesty D having breakfast ini breakfast ya guys oke silahkan dijawab dulu jika sudah kita ke pembahasan nah disini what is your father like? itu digunakan untuk menyatakan kepribadian seseorang ya teman-teman dengan demikian kata sifat yang tepat untuk melengkapi dialog di atas itu adalah apa? itu ya kan kata sifat disini kalau dentist ini itu kan dokter gigi Hannesty tadi kejujuran itu kata kerja having breakfast juga sarapan jadi kalau untuk helpful dia ini penolong gitu kan ya jadi kata sifat itu adalah penolong jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang B oke now we're going to number 7 Habib oh no Vika what happens? Habib I suddenly get a stomachache atau sakit perut Vika did you eat the fried rice on the table? Habib yes it was bla 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 Vika no wonder A bitter B sweet C spicy D delicious oke silahkan dijawab dulu oke jika sudah kita ke pembahasan ya jadi pada dialog ini kita ketahui bahwa si Habib ini tiba-tiba sakit perut ya kan karena makan nasi goreng dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa nasi goreng yang dimakan oleh si Habib ini itu kan pedas ya kan jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C spicy oke kalau bitter ini artinya pahit sweet ini manis delicious ini enak ya jadi jawabannya adalah pedas spicy oke now we're going to number 8 galang looks angry which picture is matched with the sentence above apakah yang A or B C or D well silahkan dijawab dulu jika sudah kita ke pembahasan nah teman-teman ini ada kata angry yang bergaris bawah ya angry ini kan memiliki arti marah ya jadi gambarnya ini yang mana yang mau nyatakan marah ya gampang sekali ya ini pelajaran anak SD juga kalau marah itu gambarnya adalah yang C oke gampang sekali sekarang soal nomor 9 suci what does your father do faiz he is a teacher suci do you know his word faiz yes yihi bla 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 A writes a novel B cooks in a 5 star hotel C teach in the school D has expert knowledge of physical science oke silahkan dijawab dulu jika sudah kita ke pembahasan nah ini kan dia kita artikan dulu ya what does your father do apa pekerjaan ayahmu terus si faiz bilang dia adalah seorang guru kemudian suci suci bertanya lagi apa yang dilakukan eh dimana kamu ketahui dia kerjanya bagaimana dimana katanya kan ya katanya kalau guru berarti mengajar di sekolah di sekolah mana kamu mengajar di sekolah teach in the school ya jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C oke now we're going to number 10 baik disini ada teks teks ini untuk number 10 under number 15 now you can write this silahkan dibaca dulu teksnya atau ceritanya nanti kita masuk ke soal ke 10 jika waktunya kurang silahkan di pause oke jika sudah selesai membaca sekarang kita lanjut ke soal yang ke 10 who is zahrina a. a director b. the right snake bird c. the owner of bright company or d. a secretary oke silahkan di jawab udah oke jika sudah kita ke pembahasan nah untuk jawabannya di atas ini jawaban ini udah jelas ya terdapat pada teks ini bahwa si zahrina ini merupakan tetangga dari si penulis ya kan dengan demikian jawaban yang paling tepat adalah yang b. the right snake bird ya tetangga si penulis oke now we're going to number 10 number 10 masih teks yang sama what time does zahrina go to work a. at 7 am b. at 8 am c. at 7 pm d. at pm oke silahkan di jawab dulu jika sudah kita ke pembahasan nah jawaban yang jelas ini terdapat pada teks bahwa si zahrina ini pergi ke kantor pada pukul 8 pagi ini dia jawaban yang paling tepat adalah yang b. oke sekarang kita lanjut nomor 12 how does zahrina go to work a. on food b. by car c. by taxi or d. by bus silahkan di jawab dulu jika sudah kita ke pembahasan nah jawaban yang tepat ini atau yang jelas itu terdapat pada teks juga kita baca ini bahwa si zahrina ini pergi ke kantor itu menggunakan bus ya jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D oke now we're going to nomor 13 nah ini nomor 13 sebelumnya mem mau nanya dulu nih buat teman-teman buat adik-adik semuanya atau anak-anak mem semuanya gimana nih udah bener-bener apa nih soal udah sampai 12 apakah masih bener semua atau udah ada beberapa yang salah oke tapi sebelumnya mem mau ingatkan lagi untuk menekan tombol subscribe-nya yang baru bergabung dan jangan lupa untuk like yang udah dan juga yang baru bergabung juga boleh like-nya dan jangan lupa share video ini jika menurut kalian yang bermanfaat jangan lupa berbagi ilmu kepada teman-temannya ya oke oke now we're going to number 13 which one is Zahrina's daddy on the office A. she is helped by her director type of business letter B. she makes and receive business calls C. she asks her director to type important data C. she observe how to work work in the office sorry oke silahkan di jawab dulu udah baik jika sudah kita ke pembahasan nah ini juga terdapat pada teks ini bahwa ini dia nih ya tugas si Zahrina itu adalah membuat dan menerima panggilan bisnis ya jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B oke now we're going to number 14 how does Zahrina work? A. slowly B. lazily C. responsible or D. arrogantly oke silahkan di jawab dulu jika sudah kita ke pembahasan nah udah jelas juga ya teman-teman bisa di teks ini kita lihat bahwa si Zahrina ini bekerja dengan dengan penuh tanggung jawab ya responsibly jadi jawabannya adalah yang C oke now we're going to number 15 ya how does the writer feel to Zahrina? A. proud B. disappointed C. mad or D. angry oke silahkan di jawab dulu jika sudah kita ke pembahasan nah dari ceritanya ini bisa kita simpulkan bahwa si penulis ini ya kan bahwa dia itu merasa bangga terhadap si Rizka ya bangga jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. proud oke now we're going to number 16 what is this thing A. floor B. sweep C. food or D. toys oke silahkan di jawab dulu jika sudah kita ke pembahasan ini apa iya ini adalah gambar sapu sapu bahasa inggrisnya apa bahasa inggrisnya adalah sweep jadi jawabannya adalah yang B oke now we're going to number 17 which one is pilot apakah A B C or D ya pilot sudah jelas-jelas adalah gambar yang yang apa iya yang C ya oke now we're going to number 18 which one is teacher teacher ya jawabannya adalah yang A oke now number 18 which one is fisherman 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 ini adalah yang D ya fisherman ini adalah nelayan yang D ya gampang sekali kenapa membuat gampang jadi ini untuk mengingatkan kita bahwa ada juga di beberapa teks ini tentang profesi ya teman-teman jadi kita ketahui bahwa yang gambar yang A ini adalah teacher kalau gambar yang B ini adalah judgment gambar yang ketiga adalah pilot dan gambar yang ke 4 atau yang D ini adalah fisherman jangan sampai salah ya ini harus diingat harus dihafal oke now we're going to number 20 oke number 20 waduh kok 21 guys waduh sorry 20 nya kelewatan ya oke gak apa-apa kita langsung masuk ke 21 sebelum masuk ke 21 ini kalian jawab silahkan dibaca dulu teks yang di atas kalau waktunya kurang silahkan di pause ya oke jika sudah kita masuk ke soal nomor 21 what the ini the ya what the text talk about A the writer B the writer's uncle C the writer's grandmother or D the writer's grandmother's son oke silahkan di jawab dulu jika sudah kita ke pembahasan nah kalau ada kalimat di dalam soal itu membahas tentang talk about ini artinya menceritakan tentang nah kayak gitu ya teman-teman jadi kalau ada dia bertanya talk about berarti dia menanyakan bahwa teks ini itu menceritakan tentang apa gitu ya oke sekarang kita setelah tadi dibaca kita bisa simpulkan bahwa teks ini teks di atas ini itu bercerita mengenai nenek si penulis ya kan katakan my grandmother ini bla 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 jadi dia menuliskan tentang neneknya yang tinggal di desa jadi ini adalah cerita dari si penulis ya the writer's grandmother oke jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C oke now we're going to number 22 how old is the grandmother A 63 years old B 45 years old C 57 years old or D 36 years old silahkan di jawab dulu jika sudah kita ke pembahasan nah umur neneknya how old ini adalah menanyakan tentang umur ya jadi umur neneknya itu adalah 60 tahun ya 60 eh 63 sorry 63 yaitu 60 63 63 oke jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A oke now we're going to number 23 does the grandmother have wrinkles A no she doesn't B yes she does C no of course or D no it's impossible oke silahkan di jawab dulu jika sudah kita ke pembahasan jadi sudah jelas ya teman-teman di teks ini menyatakan bahwa si neneknya ini mempunyai wrinkles atau kerutan di wajahnya ya sudah bekerut wajahnya jadi ini dia she has lots of wrinkles on her face katanya ya kan jadi jawabannya yes she does karena neneknya itu adalah perempuan maka dia menggunakan subjek C tubinya apa tubinya does ya jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B oke now we're going to number 24 what is the color of her skin A white B fair C black or deep puse silahkan di jawab dulu jika sudah kita ke pembahasan nah ini dia she has puse skin ya jadi jawabannya adalah puse atau sawo matang jadi pertanyaan ini kan apakah warna kulit neneknya jadi ini dia puse ya teman-teman jawabannya adalah yang D sawo matang oke now we're going to the last number 25 why can't she do the harsh work A she has a maid at home B she is rich C she is weak or D she helps people oke silahkan dijawab dulu jika sudah kita ke pembahasan jadi jawaban yang paling jelas itu terdapat pada teks bahwa nenek si penulis ini itu tidak mampu lagi mengerjakan pekerjaan rumahnya ya kan karena dia sangat lemah ya jadi jawaban jawabannya itu dapat dilihat pada teks berikut ini ini dia my grandmother is very weak she cannot do any harsh work ya jadi jawaban yang paling tepat adalah yang yang C iya C she is weak ya oke udah selesai ya teman-teman sampai 25 soal apakah ada lagi ya tidak ada sampai 25 oke teman-teman 25 soal dulu lah ya nah mem udah persiapkan sebanyak 50 soal sebagaimana rancangan atau sesuai dengan kisi-kisi pelajaran kalian mem udah siapkan 50 soal cuman untuk soal itu mem bagi 2 untuk part pertama ini 25 soal dan part yang keduanya nanti ada 25 soal lagi di part keduanya ya oke sampai sini-sini dulu video kita sampai sini pertemuan kita jika ada kurang dan salah memang maaf jangan lupa untuk semangat belajarnya dan jangan lupa untuk terus berusaha ingat setiap usaha yang kalian lakukan akan dibalas nantinya oleh Allah jangan lupa berdoa dan semangat terus lah intinya untuk belajar ya oke sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa subscribe like, comment, share dan jangan lupa to press button notification dan you get new videos from us oke see you bye-bye sampai jumpa di part 2 dadah dadah selamat menikmati selamat menikmati